Selamat pagi bagi Anda yang baru bergabung bersama Sapa Indonesia, kami hadirkan kembali tanya jawab COVID-19 kali ini atau pagi ini menghadirkan Dr. Eka Ginanjar, seorang dokter spesialis penyakit dalam konsultan kardiofaskular dari Ikatan Dokter Indonesia. Selamat pagi Dr. Eka, saya menyapa juga untuk Anda yang ingin pertanyaan-pertanyaannya dihadirkan melalui line telepon interaktif kami di 021-536-0500. Dua segmen ke depan, nanti segmen yang pertama atau bagian pertama pertanyaan yang sudah Anda sampaikan melalui media sosial Instagram kami at Sapa Indonesia underscore Kompas TV dan at Kompas TV sebentar lagi akan kami hadirkan. Sekali lagi Anda ingin bertanya dari mana pun Anda berada 021-536-0500 kami buka mulai sekarang tapi nanti akan ada di bagian kedua kami akan menelpon Anda kembali untuk kemudian Anda bisa bertanya langsung kepada Dr. Eka. Dr. Eka, terima kasih waktunya. Sekarang kita mau langsung saja ke pertanyaan yang pertama dari netizen. Ada Ed Grace Bersieba. Apakah vaksin pneumonia juga berpengaruh dalam pencegahan dan melindungi diri dari virus corona? Dan apakah lampu ultraviolet mampu membunuh virus corona? Terima kasih dok. Ya, jadi pertama yang harus saya tegaskan ini virus masih baru. Seluruh dunia, seluruh ilmuwan sedang berusaha untuk mencari apa yang bisa mempelajari virus ini dan setelah mengetahui apa yang sebenarnya virus ini maka akan mencari pencegahan dan pengobatan. Vaksinnya nanti. Termasuk vaksinnya. Jadi tidak ada vaksin yang spesifik saat ini untuk virus corona. Nah, vaksin yang sudah ada selama ini misalnya yang disebut-sebut vaksin influenza, vaksin pneumonia, vaksin BCG gitu ya. Apakah ada mampu mengurangi atau mencegah? Sampai saat ini jawabannya belum secara spesifik. Tapi apakah mengurangi resiko? Ada sedikit. Termasuk influenza yang biasa itu meningkatkan daya tahan tubuh dan mencegah terkena influenza yang biasa. Jadi tidak ada nanti tumbang tinggi. Tetapi tetap tidak ada yang spesifik dan yang utama adalah yang kita lakukan pencegahan sehari-hari. Jadi jangan berpikir vaksin dululah. Sedang dicari. Sedang dicari. Tadi pertanyaan lampu atau sinar ultraviolet mungkin berkaitan dengan berjemur begitu. Gimana itu dong? Jadi sekali lagi virus ini tidak akan bisa hidup lama di luar sel inangnya. Sel inangnya adalah sel dalam tubuh kita. Artinya kalau virus itu keluar dan ketika keluar itu terkena paparan udara dan sinar matahari dan suhu yang panas, suhu luar, nah ini akan mati virusnya. Dengan sendirinya? Dengan sendirinya. Tapi membutuhkan waktu memang. Ada tiga jam, dengan lingkungan tertentu bisa sampai sembilan jam dan lain sebagainya. Nah, apakah ultraviolet bisa membunuh, mempercepat kematian itu di luar sel? Ya. Tapi di luar tubuh. Sekali lagi kalau virus itu di dalam tubuh kita, dia aman-aman aja. Oh, dia masih akan bisa kita bawa kemana-mana kita menjadi keli. Betul sekali. Jadi sama dengan prinsipnya disinfektan apa segala macam, semua membunuh yang di luar. Tidak yang di dalam, di dalam tetap. Ya, oke. Saya lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya, Dr. Eka. Saya mau tanya, seumpama kita punya demam, lalu kita berobat ke dokter apakah virus COVID-19 bisa ikut terdeteksi atau tidak? Ya, jadi gejala utama dari virus COVID atau penyakit COVID-19 ini adalah demam memang. 80% gejala orang COVID ini adalah demam tinggi. Demam tinggi. Demam tinggi, di atas 38 derajat. Makanya kita dicek, ada yang 38 derajat kita curiga. Tapi itu adalah salah satu gejala saja. Ada gejala-gejala lain, itu nomor satu. Dan kita mendeteksi atau menegakkan diagnosis dia sakit COVID atau tidak, tidak hanya dari gejala tersebut. Definitif, diagnosis adalah dengan pemeriksaan PCR laboratoriumnya, swab tenggorok. Swab tenggorokan. Ya, dengan tes PCR tadi. Rapid test ada, tetapi dia sifatnya screening. Ya, karena kekuatannya atau kemampuannya menangkap yang positif atau menangkap yang negatif itu lebih rendah dibandingkan PCR. Tidak seakurat PCR. Tidak seakurat PCR. Tapi kalau kita mengikuti algoritmnya tetap ada manfaatnya seperti itu. Jadi kalau datang ke dokter saja, nanti dokter akan melakukan anamnesis, nanya apalagi demamnya. Kalau menjurus ke arah COVID, maka dia akan melakukan pemeriksaan laboratorium, ronsen, dan PCR tersebut. Nah, itu harus di rumah sakit tertentu yang sudah diatur oleh pemerintah. Kalau cuma dilihat dan ditanya segala macam, dokter pun tidak, belum akan berani untuk menentukan ini COVID-19. Sekali lagi, kita sekarang sedang memasuki pancarobah. Ada demam berdarah. Dan demam berdarah pun demam. Jadi mirip-mirip juga itu. Mirip-mirip. Jadi hati-hati, ini kalau ada demam, kita berobat, nanti kita coba dokter akan mengeksplore apa, ke arah mana. Tetap kecurigaan ke arah COVID karena lagi wabah, tetap ada. Tapi ya itu, demam itu adalah seperti pintu masuknya saja. Ya, baik. Gejala awal. Gejala awal. Baik, yang berikutnya, pertanyaan yang berikutnya di grafis juga akan segera muncul. Ya, sebentar lagi. Nah, ini dia pertanyaannya. Ad Ma'ruf underscore Cikarang. Dok, apakah pasien yang sudah sembuh dari COVID-19 benar-benar sembuh? Apakah virusnya tetap masih ada di dalam tubuh kita dan tidak akan aktif lagi? Setelah dinyatakan sembuh, apakah tidak akan terpapar lagi? Baik. Sering sekali belakangan ditanyakan soalnya itu. Ya, jadi sekali lagi Pak, saya ulang lagi, ini virus baru. Sifat-sifatnya masih banyak tanda tanya. Para ahli sedang mengeksplore-nya. Itu prinsip yang nomor satu. Tapi prinsip umum virus, ketika dia masuk ke dalam tubuh, tubuh akan membentuk antibody, akan membentuk sistem pertahanan tubuh untuk bisa mematikan atau membunuh virus ini. Jadi ada perang di tubuh kita. Perang tubuh kita. Dan itu kemudianlah yang kita rasakan sebagai demam itu. Iya, demam itu efek dari virus masuk. Dan perang ini akan, kalau dimenangkan oleh tubuh, maka tubuh kita akan sehat, akan sembuh. Nah sekarang, selanjutnya bagaimana? Kalau virus yang sama masuk, si tubuh sudah punya pengenalannya. Pengenalannya, oh ini virus yang sama nih. Dia sudah punya senjatanya. Tetapi begitu virus ini berganti muka, virusnya sama, tapi dia berganti muka. Yang namanya mutasi. Atau serinya berbeda. Jadi virus ini ada berseri-seri. Virusnya sama, dia tapi ada, ya seri lah sebut kalau bahasa awamnya gitu ya. Jenis-jenisnya dia berkembang. Betul, berkembang. Nah dia akan, tubuh akan mengenali dulu. Jadi dia akan terkena sakit lagi seperti itu. Jadi terpapar lagi mungkin. Tapi sekali lagi itu secara general, virus secara umum ya. Tapi untuk COVID ini masih banyak pertanyaan. Masih terus dipelajari dan informasi dari dokter di seluruh dunia ini terus saling berkomunikasi. Betul, betul sekali. Akhirnya nanti ketemu rangkumannya begitu. Ini harus diapakan dan bagaimana? Masalahnya beberapa waktu terakhir ini, saya mendapat berita memang ada yang namanya infeksi pada pasien. Jadi maksudnya kayak di Cina saat ini, angka infeksi itu menaik lagi. Dulu udah sempat 20-30 per hari, sekarang sudah data 100 lagi. Artinya ada gelombang baru. Bukan menakut-nakuti, tapi kita harus siaga. Ini perang semesta lah saya bilang. Semua orang berusaha menemukan yang efektif seperti apa untuk membunuh virus ini. Kita, ilmuwan, masyarakat, semua harus bersama-sama. Kita terus menjaga imunitas tubuh itu yang paling penting. Itu nomor satu. Saya lanjut ke pertanyaan berikut dari netizen. Pagi dok, apakah virus COVID-19 ada yang melayang di udara atau airborne? Terus berapa lama hidup di udara dan berapa derajat virus ini tahan panas? Jangan bosen dok. Ini pertanyaan yang kita selalu akan terima terus. Dan saya harus juga menjelaskan ke masyarakat seperti ini. Karena ini pertanyaan-pertanyaan yang memang diskusi di warung-warung kopi ini. Betul. Jadi virus ini prinsipnya adalah droplet. Droplet adalah munceratan atau cipratan yang keluar ketika kita berbicara, ketika kita batuk, ketika kita bersin. Itu cipratan ya. Maka physical distancing penting. Penting sekali. Jadi cipratan itu, munceratan ini ada yang namanya sesuai dengan ukurannya. Yang besar itu disebut droplet. Nah, semakin kecil, itu sifatnya lebih ke aerosol. Jadi aerosol itu kayak spray, obat nyamuk gitu ya. Spray itu aerosol. Tapi kalau droplet itu cipratan. Jadi kalau cipratan itu keluar, jatuh. Jadi jarak 1 meter, 2 meter ini sudah cukup untuk bisa menghindari. Nah, cuman memang ada kondisi-kondisi tertentu ini bisa menjadi aerosol. Tapi bukan di lingkungan masyarakat seperti ini. Itu lebih di lingkungan-lingkungan medis. Ketika kita membentuk atau melakukan tindakan medis. Misalnya, periksa gigi. Ya pakai bor gigi itu ya, pernah dengan nying gitu seret. Itu dengan, atau inhalasi orang asma. Itu kan membuat droplet itu jadi uap. Jadi aerosol, jadi kayak spray. Dan dia melayang-layang. Nah, itu makanya petugas medis itu beresiko tinggi. Makanya harus pakai masker khusus. Masker N95. Tapi kalau di masyarakat umum, apalagi terpapar sinar matahari, udara bebas, sirkulasi bagus, itu relatif aman. Ya, kalaupun ada yang menjadi aerosol atau bisa melayang di udara, dia relatifly kalau di udara terbuka itu dia langsung mati. Terdilusi, Pak. Jadi, apa, kecil dan dia akan mati. Tapi sekali lagi butuh waktu memang untuk mati. Tadi yang disampaikan apakah akan mati dengan udara panas segala macam, kembali ke pertanyaan nomor satu tadi. Dia akan mati, tapi butuh waktu. Pada kondisi yang tidak nyaman, dia akan mati cepat. Tetapi kalau kondisi misalnya udara tertutup, AC-nya, sirkulasinya di situ aja, tidak ada sinar matahari, dingin, ya. Itu bisa bertahan lebih lama. Bisa lebih lama. Tapi mati juga, pada akhirnya mati juga. Baik, Dr. Eka. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan dari netizen yang masuk. Sudah dijawab Dr. Eka. Dr. Eka akan menjawab langsung melalui line telepon di 021-536-0500. Tetap bersama kami di Tanya Jawab COVID-19.